Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah Kasus pertama Kita lihat ilustrad Terima kasih Terima kasih Siapkan jawaban kamu Apakah ada yang menjawab rinitis alergica? Ya, jawaban kamu benar Pasien anak tadi menderita rinitis alergica? Oke, sekarang dapatkah kamu menentukan derajat keparahan dari anak EPE? Apakah jawaban kamu intermittentnya? Jika ya, berarti jawaban kamu benar dan kamu sudah memahaminya Oke, kita bahas jika jawaban kamu masih salah ya? Oke, berikut adalah klasifikasi penentuan derajat rinitis alergica menurut Aria Sinitis alergica dibedakan menjadi intermittent atau persisten derajat ringan atau derajat sedang berat Masih-masih mempunyai kriteria tertentu Dikatakan intermittent apabila gejala 4 hari atau kurang dalam 1 minggu atau 4 minggu atau kurang Sedangkan jika terjadi lebih dari 4 hari per minggu atau lebih dari 4 minggu masuk kategori persisten Dikatakan derajat ringan apabila tidur normal tidak ada gangguan pada aktivitas harian, olahraga, ataupun saat bersantai Bekerja atau sekolah normal dan tidak ada keluhan yang mengganggu Pasien masuk ke kategori sedang berat apabila ada satu atau lebih hal berikut Tidur terganggu, gangguan pada aktivitas harian, olahraga, ataupun santai Gangguan pada kegiatan pekerjaan dan sekolah, serta keluhan yang mengganggu Oke, sekarang kamu sudah tahu klasifikasi sinitis alergica Kita perlu mengetahui derajat sinitis alergica karena akan menentukan pengobatan yang diberikan Oke, selanjutnya, dapatkah kamu menyebutkan farmakoterapi untuk pasien anak RF? Apakah kamu menjawab seperti ini? Yaitu antihistamin H1 oral atau intangasal dan dapat ditambahkan dekomistan untuk mengurangi gejala hidung bersumpah Ya, jawaban kamu benar Oke, kita bahas ya jika jawaban kamu belum benar Setelah kita mengklasifikasikan derajat rinitis alergica Ya, yaitu derajat intermittent kemudian ringan Maka dapat kita pilih terapi antihistamin H1 oral atau intangasal Apabila tidak berespon, dapat kita ganti dengan leukotrin reseptor antagonis Sedangkan untuk intermittent derajat sedang berat Dapat kita berikan pilihan antihistamin H1 oral atau intangasal Atau leukotrin reseptor antagonis atau porticosteroid intangasal Atau di sini berjenjang ya Artinya kita pilih terlebih dahulu antihistamin H1 oral Apabila tidak berespon, kita berikan leukotrin reseptor antagonis Apabila tidak berespon, baru kita pilih kotikosteroid intangasal Evaluasi selama 2 hingga 4 minggu Jika gejala membaik, lanjutkan selama 1 bulan Jika gejala tidak membaik, berikan alternatif terapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Untuk gejala persisten ringan, ini terapinya sama dengan intermittent sedang berat Sedangkan untuk persisten sedang berat, ini terapinya Pilihan pertama adalah kortikosteroid intangasal Jika gejala membaik, lanjutkan untuk 1 bulan Jika gejala tidak membaik, cek kepatuhan minum obat Pertimbangkan penyebab lainnya Atau tambahkan dosis intranasal kortikosteroidnya Dapat juga ditambahkan antihistamin Ataupun diganti dengan antihistamin atau leukotrin reseptor antagonis Jika ada hidung tersumbat, tambahkan dikumistan Atau dapat juga diberikan kortikosteroid oral jangka pendek Jika terapi gagal, segera rujuk ke spesialis Pertanyaan berikutnya Kira-kira, apakah anak ARP perlu dilakukan uji tes alergi? Rekomendasi uji tes alergi pada anak Dilakukan jika gejala persisten terhadap terapi yang telah diberikan Atau pada anak rinitis alergika disertai dengan asli Di sini tampak dilakukan uji tes pada kulit Dengan beberapa jenis alergen Oke, sekarang silakan tuliskan resep Untuk pasien anak RE Seandainya pilihan obatnya yang akan diberikan adalah Aktifat sebagaimana tertera gambar di samping Saya beri waktu ya Silakan tuliskan di atas kertas resep Obat yang akan diberikan Yaitu aktifat Yang pertama, tulis kota dan tempat Resep ditulis atau dibuat Kemudian tuliskan R Aktifat sirup 5 mg per 5 ml Sebanyak 1 botol Nah, di sini perlu diketahui ya Karena aktifat ini ada beberapa bentuk jenis obat Di mana kandungannya berbeda-beda Ini ada aktifat Isinya adalah antihistamin H1 dan dekongestan Kemudian ada juga aktifat ekspektoran Ini ada tambahan guafenisin Kemudian ada juga aktifat Cork suppression Ini isinya adalah antihistamin H1, dekongestan Sehingga penting kita tulis aktifat Kalau misalnya kita Pada kasus lain kita ingin memberikan aktifat ekspektoran Maka di resep ini juga harus dituliskan aktifat ekspektoran Kemudian kita lihat dosis yang harus diberikan untuk anak usia 5 tahun Kita berikan 3 kali sehari Setengah sendok takat Kemudian kita garis Kita berikan para pita Kemudian ini halaman yang masih kosong ya Lembar kertasnya ini kita coret Kemudian kita tuliskan identitas dan usia pasien Oke, jika masih bingung Kalian bisa membuka kembali materi tentang penulisan resep Oke, sudah siap untuk kasus kedua? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke, silahkan dijawab ya Apa yang terjadi pada pasien Tuan XT? Apakah jawaban kalian Trinitis alergica persisten berat? Jika ya, jawaban kamu benar sekali Tuan XT sebelumnya telah didiagnosis trinitis alergica Akan tetapi terjadi peningkatan derajat keparahan Dimana terjadi hampir setiap hari Dan ada gangguan dalam beraktifitas atau tidur Sekarang, dapatkah kamu menyebutkan Farmakoterapi untuk pasien Tuan XT? Jawaban yang benar adalah Pada pasien Tuan XT dapat diberikan Kortikul steroid intranasal Dekongestan dapat ditambahkan Untuk mengurangi hidung tersebut Sedangkan keluhan konjunktivitis alerginya Dapat diberikan antihistamin H1 oral Ataupun intraokular Atau dapat juga diberikan Promolin intraokular Jangan lupa Edukasi kepada pasien Sedapat mungkin menghindari alergen penyebab Terapi medikamentosa Dapat bersifat tunggal atau pulminasi Tergantung dari gejala yang dialami oleh pasien Untuk derajat berat dan tidak terkontrol Dengan pengubatan standar Harus dilakukan rujuk ke spesialis Untuk dilakukan imunoterapi spesifik Lebih lanjut Dapat dibaca mengenai materi Dimitris aletika Sekian, terima kasih Semoga bermanfaat